Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Pembangunan Timur Padahal Pemahut BPD Kalimantan Timur Pembangunan Timur Pembangunan Timur Pembangunan Timur Harus mampu, harus berada di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kaltim dan Kaltara. Waktu itu Kaltara belum ada Pak, di Kaltim. Jumlahnya kurang lebih 153 kecamatan. Alhamdulillah sampai saat ini dari 153 kecamatan, sudah ada BPD di 122 kecamatan yang ada di Kaltim dan Kaltim. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada BPD Kaltim dan kepada seluruh pimpinan dan jejaran BPD Kaltim, diharapkan untuk terus maju dan terus berkembang dan semakin dicintai masyarakat Kalimantan Timur. Bersama BPD kita maju, bersama BPD kita sejahterakan layar Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, di jahayu kepada Pak Pak Renderang, saya doakan Pak Pak Renderang, dan nanti PT Pak Pak Renderang akan terus maju dan berkembang. Saya sampai 18 Desember tetap akan jadi salesman dari BPD Kaltim dan Kaltimantan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tulang tahun yang ke-52 bagi BPD Kaltim. Diharapkan BPD Kaltim ke depan semakin jaya, semakin bisa memposisikan diri, bukan saja sebagai mesin pencetak uang bagi pendapatan nasi daerah, tetapi juga sebagai agent development untuk membangun Kalimantan Timur ke depan. ini menjadi semakin maju. Selamat kepada BPD Kaltim yang hari ini merayakan hari jadinya ke-52 tahun. Semoga BPD Kaltim selalu menjadi bank kebanggaan seluruh masyarakat Kaltim dan juga Kaltara. Sebagai agen pembangunan daerah, BPD Kaltim kita harapkan untuk selalu semangat membangun negeri tanpa henti. Sukses bank Kaltim. Saya wakil wali kota Samarinda, mewakili Bapak wali kota dan seluruh jajaran pemerintah Bapak Samarinda mengucapkan selamat hari ulang tahun Bank Kaltim yang ke-52. Harapan kami bank ini semakin memperluas jaringan, karena tadi disampaikan bahwa sudah 90 persen kecamatan seluruh Kaltim sudah berdiri kantor-kantor Bank Kaltim. Harapannya dengan akses yang semakin baik, Bank Kaltim akan semakin sukses untuk mendorong perekonomian khususnya di kota Samarinda, yaitu usaha mikro kecil menengah, kooperasi dan usaha-usaha menengah besar lainnya. Ya, selama tulang tahun yang ke-52 Bank Kaltim, sukses selalu dan lanjutkan untuk membangun negeri piada henti. Terima kasih telah menonton!